Intro Salam sejahtera, mari kita berdoa. Tolong kami dengan kuasa ilahi di dalam memahami firmanmu. Amin. Saya membaca dalam Filemon 1 pada ayatnya yang ke-18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang pada, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Saudara-saudara, bagaimana ketika kita menjalin persahabatan? Kadangkala kita hanya senantiasa menginginkan keuntungan dari persahabatan yang terjadi. Jarang sekali kita mau berkorban untuk sahabat kita. Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita bersama bercerita bagaimana Paulus mau rugi untuk Onisimus. Dia katakan di dalam pembacaan kita bersama, Kalau dia sudah merugikan ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Saudara-saudara, di dalam menjalin persahabatan dengan orang lain, Jangan kita hanya mau mendapatkan keuntungan. Kadangkala dituntut dari kita untuk mau berkorban, Mau memberikan untuk orang lain. Dan itulah makna dari sebuah persahabatan. Kadangkala kita perlu merugi untuk orang lain. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasihmu yang sudah berlaku bagi kami. Biarlah kami boleh teruskan itu kepada orang lain. Bahkan kadangkala dibutuhkan pengorbanan-perkohonan dari kami untuk orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.